selamat menikmati nah di pekan keempat Shopee 31 2020 ini kita akan ditantang oleh Persipura Jayapura jadi kita langsung menuju ke Papua ya sebelumnya kita lihat dulu kelas men kelas men akhir Persibandung berada di urutan ketiga ya sedangkan Persipura kita lihat Persipura Jayapura berada di urutan ketujuh baik dan kemudian kemarin sebenarnya pekan ketiga kita sudah berhasil ngalain RMFC di sijelak harupa dengan skor tipis 21 kita lanjut aja untuk keempat Shopee Liga 1 2020 kita lihat dulu nih untuk competition infonya Liga 1 dengan siapa top skornya top asisnya sementara untuk sampai di pekan ketiga kemarin ini dia Shopee Liga 1 standing goal ranking kita cari dulu siapa tau ada nama pemain kita oh ada nih Wander Lewis berada di posisi ke enam dengan tiga goal eh dua ya oh dua goal sedangkan top skor sementara itu adalah Arderete kemudian Septian David Molana dengan tiga goal Arderete empat goal Flavio Beck Jr ya Terence Puhiri juga masuk ke lima besar David Asilova kemudian di bawahnya ada Wander Lewis kemudian squad Persibandung yang mengemas satu goal adalah Esteban Pisker dan juga Fabri Hariadi kita lihat untuk asisnya sendiri ya untuk asis juga Arderete terus ya dengan satu kali asis Wander Lewis juga masuk dan juga Kasti Lion ya semasing-masing mengemas satu asis cukup oke Alexander Rakic ya dari Barito Putra mengemas tiga asis wow keren ya oke ma bro jadi kita langsung lanjut aja untuk pekan keempat Shopee Liga 1 2020 nya kita masuk ke gameplay yang dulu ma bro mudah-mudahan posisi kesehatan mereka baik-baik ya kita lihat ya iya oh ada dua back yang kurang sehat ma bro Nick Quipers terpaksa harus kita ganti ke Fabiano Beatrem hijau Poco Alam tetap kita jadikan kita tapi kita lihat dulu sama ini Zalnando ya kita ganti Aldridus ke Zalnando kita turunkan Aldridus Beckham Putra kita naikkan kemudian juga Abdirajah lagi on fire Imadi Wirawan Imadi Wirawan coba kita mainkan Imadi Wirawan ya biar ada warnanya tersendiri soalnya banyak komentar bang mainin Imadi bang kok Imadi gak pernah mainin lah iya sekarang kita mainin di Gabayangkara kita turunin dulu biar gak makan tempat untuk sementara kita gak mainin di Gabayangkara kemudian Zulham Zambrun aja kita naikin sebenarnya Zulham Zambrun ini bisa bermain di posisi mana oh dia bisa menggantikan Wanderlouis sebenarnya ya baik nanti kita coba ya di babak kedua mudah-mudahan kita bisa masukkan Zulham kemudian ini kita naikin lagi siapa nih Fred Butual tetap akan kita pakai yang tidak pernah kita pakai sebelumnya kita pakai Genzola aja dulu menggantikan S7 Piscara February tetap disitu kemudian Mbak Nazari berdampingan dengan Abdul Ajis karena dia lagi on fire supardi oke bonevo on fire ya oke ini dulu deh semoga kita dapat poin lagi ya kita ganti baju jerseynya aja karena kita bertandang ya bagusnya apa nih yang gak terlalu ganggu mata lah ini aja ya oke siap mah bro kostum lama ya tahun 2014 jersey lama kita lihat main-main dimana kita mandala wih stadion mandala udah jadi ya eh mandala jayapura ya sih tapi it's okay lah ya kita liatin oke kita kick off oke sekarang kita sudah sampai di stadion mandala iya suara supporter dari persipura jayapura kita lihat oh jadi gak ada opening ya langsung ya siap sepi kali ya oh mungkin social distancing kali ya mungkin kali ya mungkin masih musim corona jadi agak-agak sepi ya baik kita mulai ini dia babak pertama Shopee Liga 1 2020 persipura versus persibadong pakaian keempat Febri membayangi Abdullah Ajis oh cukup baik Fabiano Betrem Omid Nazari atas dia Febri kita lihat mencoba Febri masih Febri oh block saja Boasalosa kita lihat Silvano Convalius Silvano berbahaya kita lihat oh hampir saja sebuah percobaan di babak pertama bagaimana umpan yang begitu manja dari Stefano eh bukan Stefano ya Convalius mantan pemainan Arema FC sempat mengancam gawang Imadi Wirawan kita lihat ini adalah pertandingan perdana bagi Imadi Wirawan di squad Persib Bandung kita berharap ada point bagi Persib Bandung untuk naik ke puncak kelas men sementara ini Persib Bandung berada di posisi ketiga di bawah Persija Jakarta cukup baik kita lihat berbahaya cukup baik Genzola kali ini Genzola Genzola masih Genzola atas dia dapat di blok kita lihat Zalando kali ini back kembali berbahaya entah upah langsung berbahaya semuanya go 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 Convalius membuka gengkulan Persib Pura atas Persib Bandung 1-0 kelengahan terjadi di belakang Persib Bandung Indra Shafri terlihat kesal cukup awal cukup menyakitkan memang kita lihat yang ulang umpan langsung di Convalius jebrat wow menyakitkan juga untuk seorang Imadewirawan karena ini adalah laga perdana kita masih berharap Persib Bandung dapat kembali bermain yang baik Bandung 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 bodi gila bodinya keras sekali Persib Persib Iqbonevo Iqbonevo ini juga mantan pemain dari Persib Persib Joko baik Omid Nazari kali ini Genzola Zornando kali ini kita lihat oh salah komunikasi cukup baik Genzola kali ini Zornando kembali dia Omid Nazari Abdul Ajis kita lihat Abdul Ajis cepat Abdul Ajis kembali ke belakang Omid Nazari kali ini Fabry yang dituju samping dia Superdi Nasir kita lihat baik baik sekali oh maksudnya tadi ngecek berbahaya boleh keluar kita lihat dapat dibayangi keluar bola Genzola Genzola membayangi kita lihat cukup baik Genzola oh Zornando back muda harapnya Persib Bandung pastinya kasih layan masih belum bergerak bebas kasih layan cukup berbahaya berbahaya kita lihat kosong bertiga betiga pemain kita lihat oh jawab diamankan Fabino Petrem lagi-lagi Febri hari-hadi kita lihat umpan jauh oh ah keluar Febri mengejar kita lihat baik Febri dapat diambil Abdul Ajis kali ini kita lihat Abdul Ajis Omid Omid Nazari Gianzola cukup baik Omid Nazari kali ini mencari di posisi tengah cukup baik kali ini kita lihat umpan langsung Febri yang dituju hampir berbahaya hampir keluar kita lihat kembali dia Supardi umpan jauh disana oh tidak ada rekannya ma bro cukup baik kali ini Supardi Nasir kembali Supardi Nasir cukup baik Supardi kita lihat umpan jauh disana oh tidak ada rekannya lagi-lagi oh Kasti Lion berebut bola kita lihat kembali Abdul Ajis sempit sekali kita lihat pemirsa kembali oh dapat diambil saja begitu baik kita lihat membuang kesempatan Persibandu kali ini Fabino Betrem Supardi Nasir Fabri Hari Supardi Nasir kali ini cukup baik angkat bola umpan langsung dia berbahaya Kastilain semua goal goal 1-1 ini dia goal perdana dari Gelfrey Kasti Lion di Pekan keempat Shopee Liga 1 2020 atas lawannya Persipura Jayapura umpan yang begitu manis kita lihat dari seorang Fabri Haryadi dan akhirnya Kasti Lion membuka keranggolnya setelah 3 lagat tanpa goal kita lihat angkat bola Supardi dapat dikelabui angkat langsung Jebret sepukul membuat pendukung Persipura Jayapura berhening sejenak kita lihat Jebret cukup baik 2 2 Sarimi oke lanjut menit akhir di babak pertama Kasti Lion goal yang cukup spektakuler dari seorang Geofre Kasti Lion Omid Nazari hati-hati hati-hati Komalius dapat diamankan Imade Wirawan cukup baik Blimade Blimade cukup baik kita lihat Kasti Lion kali ini mencoba serangan balik umpan langsung oh miskomunikasi macoy baik baik 1-1 di menit di menit di babak pertama Persipura ditahani imbang Persip Bandung di babak pertama kita lihat apakah ada perubahan formasi untuk di babak kedua nanti Kasti Lion lihat dia babak kedua Persip Bandung Fabri Aryadi Supardi Nasir masih Supardi baik Supardi Supardi Nasir ampun bang masih diambil ampun bang berbahaya hampir saja ngeledek nampaknya Supardi cukup baik Gensola kali ini hampir saja berbahaya kali ini cukup baik Abdul Aziz Zornado Gensola Narsullah Wander Louis sekali ini cepat Persip Bandung Omid Nazari dapat diberhentikan ayo Persipura teriak supporternya cukup baik angkat saja Iqbo Nevo di sana berduel dia Abdul Aziz kali ini Omid Nazari 7 cukup baik kerja sama Abdul Aziz Omid Nazari kita umpan jauh kali ini Maksud Gio Frekasti Lion lepas kita lihat miskomunikasi berbahaya goal oh apa yang terjadi sebuah peluang 99% sebuah peluang yang dibuang Gio Frekasti Lion kita lihat umpan yang begitu maja hampir saja lini belakangnya salah dan oh seharusnya peluang bagi Gio Frekasti Lion untuk menciptakan 2 gol di babak kedua ini namun dibuang begitu saja kita coba lagi Gio Frekasti Lion oh terlalu tinggi kemah bro sabar tak kejar aku oh masih corner gak apa-apa sabar sabar itu disayang Tuhan langsung oh terlalu jauh supardi kembali kita lihat tembakan Naruto oh dapat dibandu supardi bagaimana ini supardi oh cukup baik kita lihat Fabry ke tengah dia Naruto oh my god sabar Omid Nazari sabar aduh kita lihat peluang yang begitu cantik kalau sedikit sabar mungkin akan melenceng jauh sekali oke menit ke-58 versi Bandung sedikit mengancar di babak kedua ini kita lihat M.Takhir Arthur Cunha eh Ibonevo kali ini berbahaya berbahaya hampir saja ah cerdik sekali kita lihat membentur apa membentur enggak 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 kenal ima di wirawan kali ini kita lihat masih mencari celah versi Bandung Fabry hari hari cukup baik berbahaya dapat diambil oh maksudnya tadi cukup baik Supardi Nasir kali ini kita lihat kembali Abdul Aziz kali ini kasih layak Fabry kepada Supardi Nasir Supardi Nasir masih Supardi mengecek dia mencari celah Abdul Aziz kali ini kita lihat Omid Nazari kembali ke depan kembali oh sedikit saja salah peluang bagi Persipura kali ini cukup berbahaya miskomunikasi Convalius berbahaya kali ini apa yang terjadi 1-2 Convalius mencedak 2 gol pada malam hari ini apa yang terjadi dengan Persibandung sebuah kesalahan fatal kita lihat Imade Wirawan sedikit kesal ini dia mantan penyerang Arema FC menyedihkan sekali kita lihat sangat sangat kacau lini belakang kita kita lihat jebret sebenarnya udah kena tangan Imade tadi ya cuma itu memang terlalu kuat jadi gak bisa dia coy oke deh kasihkan menyerang Persibandung akhirnya kebobolan ya Fabric cukup baik oh Mama dapat ditepis dengan baik Mama berbahaya tadi tembakan yang tidak bisa diterka cukup baik sekali kita lihat umpan jauh disana Wander Louis yang dituju dibuang saja kita lakukan pergantian pemain di menit ke-70 kita lihat siapa yang bisa kita masukkan untuk menambah daya gedor Persibandung pada malam hari ini Fabri Haryadi harus digantikan Esteban Fiskara ganti tempat saja Wander Louis Zulham Zamrun mungkin kita akan coba memainkan pemain yang tidak pernah dimainkan sebelumnya ini dia Fabri Haryadi sekular mengatakan Esteban Fiskara yang masuk Zulham Zamrun Wander Louis ditarik keluar semoga membawa berkah Gian Zola kali ini kita lihat Omid Nazari Zal Nando angkat bola Zulham Zamrun maksudnya dibuang saja lemparin ke dalam Persibandung kali ini kita lihat Esteban Fiskara umpan jauh disana maksudnya Esteban kasih layan berbahaya Zulham Zamrun maksud tadi oh peluang namun masih belum beruntung Persibandung kali ini Esteban Fiskara cukup baik ayo paling tidak imbang saja Persibara kali ini kita lihat cukup baik Fabiano Petren serangan balik mencoba kita lihat kasih Lion Zulham Zamrun CR7 Indonesia kita lihat Zul Zalnando kali ini kita lihat Zalnando mencari celah Zalnando mencari celah Zalnando berhenti dia oh tak begitu keras sip lu kagak kasih apa kek ya ampun begituan ya elah pelit amat sumpah kaki kaki kira aja kita lihat CR7 Indonesia saja memberikan umpan kepada kantrek nya umpan langsung Giafrika Lion membuang kesempatan yang begitu baik pesal Giafrika si Lion oh Vizcar hampir saja melakukan kesalahan kita lihat mencoba melakukan serangan umpan jauh disana Zulham Zamrun yang itu cukup baik CR7 Indonesia pelanggaran mak kasih kartu saja ya elah kartu ini begituan ya ampun lo liat kagak sih ini dilanggar bro tackle ini keras bro kita lihat kok jadi kayak Sulis Suarez mukanya baik percobaan pemindah hari dendam mebas dapat diamankan dengan baik Mustafa Mustafa namanya kita berharap ada Mugzizat menit 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 akhir ini jangan lebih bercanda lagi berbahaya Esteban Fiskara Omid Nazari kali ini kita lihat Omid Nazari masih Omid Nazari kembali maksudnya Esteban tadi Convalius oh menit akhir 3 menit akhir Persib Bandung bagaimana Persib Bandung Zulham Zamrun kali ini operan Geofrek Castillaion Esteban Fiskara kali ini kita lihat oh apa yang terjadi apakah Persib Bandung harus mengalami kekalahan pertamanya oh oh ternyata apa boleh buat Persib Bandung harus menelan kekalahan pertamanya di Shopee Liga 1 2020 dengan skor akhir 2 1 2 gol dari Silvano Convalius 1 gol dari Geofrek Castillaion ya inilah dia matchday keempat Persib Pura berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan 2-1 kemudian RMA FC berhasil mengalahkan PSS eh kalah dari PSS Le Mans 1-3 Persila Lamongan menang 1-0 atas Perseba Surabaya kemudian Bali United menang 4-1 atas Barito Putra disusul Persib harus menelan kekalahan dari PSM Makassar di laga berikutnya Tiran Persi Gabo menang 1-0 atas Bayangkara FC kemudian Persita Tanggerang kalah dari Madrid United 3-0 Persiraja Bandar Aceh kalah dari Burn FC kemudian PSS Semarang harus takluk dari Persija Jakarta kita 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 lihat kelas menang akhirnya baik Persib Bandung harus tercecer sekarang dari peringkat ketiga ke peringkat ke enam turun tiga peringkat akhirnya Persiju Jakarta berhasil memuncaki kelas menang Sementara Shopee Liga 1 2020 sampai pekan keempat ini Persib Bandung harus menelan kekalahan yang cukup pahit baik untuk pekan keempat Shopee Liga 1 2020 kita sampai disini thank you banget buat kalian udah ngikutin channel ini dari awal sampai akhir baik itu berita Persib Bandung maupun gaming yang baru admin geluguti geluguti gak sih admin pelajari aja deh jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like share and comment dan subscribe channel ini agar bisa memberikan kalian hiburan selama pandemi ini dan kita juga berdua agar pandemi virus corona ini bisa cepat berakhir dan kembali Shopee 1 2020 di dunianya nyata bisa kembali bergulir sebagaimana mestinya oke akhir kata saya admin IP News Football mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di game berikutnya goodbye